Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi Bapak-Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal pertama Padahal kata untuk kontribusi adalah A. Pajak B. Hibah C. Sumbangan D. Bunga E. Piyutang Jadi kontribusi itu adalah sumbangan. Soal kedua Padahal kata untuk konsesi adalah A. Hukum B. Ketentuan C. Izin usaha D. Permohonan E. Pertemuan Jadi konsesi itu adalah izin untuk membuka tambang penimbangan hutan Oleh juga kerelaan keputusan yang berpihak kepada kepentingan umum. Maka konsesi Lebih tepatnya pada izin usaha Soal ketiga Padahal kata untuk generik A. Umum B. Obat C. Spesial D. Jenis E. Khusus Jadi kita pernah mendengar kata obat generik Nah berarti generik ini sama dengan umum atau lazim Soal keempat Padanan kata untuk kata Pialang A. Maklar B. Hadiah C. Pengembara D. Juara E. Pembeli Jadi pialang itu sama dengan perantara dalam kegiatan jual beli Boleh juga disebut MAKLAR Soal kelima Padanan kata untuk reduksi A. Utang B. Sisa C. Tunai D. Potongan E. Tambahan Jadi reduksi itu adalah Pengurangan Atau pemotongan Atau potongan Soal ke enam Padanan kata untuk konjungsi A. Penanda B. Perubahan C. Penambahan D. Penyesuaian E. Penghubung Jadi konjungsi itu adalah Penghubung Jawabannya E Soal ke tujuh Padanan kata untuk kata Remisi A. Pengampunan B. Penghukuman C. Bantuan D. Penghapusan E. Penolakan Jadi remisi itu adalah Pengampunan Soal ke delapan Padanan kata untuk kata Pandir A. Agak pintar B. Bodoh C. Tidak jenius D. Cerdas E. Hebat Jadi pandir itu sama dengan Bodoh atau B. Bal Jawabannya Soal ke sembilan Padanan kata untuk Artifisial A. Alami B. Pabrikan C. Murni D. Keuangan E. Buatan Artifisial itu adalah Buatan Atau tidak Alami Soal ke sepuluh Padanan kata untuk kata Laik A. Baik B. Pantas E. Tidak layak D. Semakin E. Buruk Jadi laik itu adalah Pantas Memenuhi persyaratan Yang ditentukan Pantas Atau layak Soal ke sebelas Padanan kata untuk kata Heterogen A. Homogen B. Khusus C. Unik D. Plural E. Penolakan Jadi heterogen itu adalah Berbagai macam Atau boleh juga disebut Plural Soal ke dua belas Padanan kata Untuk kata kompleksitas A. Keteraturan B. Susunan C. Banyak D. Kerumitan E. Kelengkapan Jadi kompleksitas itu adalah Kerumitan Atau keruetan Jawabannya D Selanjutnya Padanan kata Untuk kata Stimulan Adalah A. Pendorong B. Suntikan C. Kecanduan D. Trauma E. Obat Jadi stimulan itu adalah Pendorong Penggiat Atau Perangsang Jawabannya adalah A Soal ke empal belas Rekognisi Padanan katanya adalah A. Hancur B. Pengembalian C. Pemberitahuan D. Pengakuan E. Tuntutan Jadi rekognisi itu adalah Pengenalan Pengakuan Penghargaan Maka jawabannya adalah D. Pengakuan Soal ke lima belas Natalitas Persamaan katanya adalah Kematian Kelahiran Kebudayaan Kehamilan Perpindahan Jadi natalitas itu adalah Kelahiran Lawannya adalah Mortalitas Atau Kematian Maka jawabannya adalah B Soal terakhir Ini bonus Silahkan Bapak Ibu Jawab di kolom komentar Jawabannya Agitasi A. Penyerangan B. Hasutan C. Informasi D. Pengkhianatan E. Observasi Silahkan pilih jawabannya Bapak Ibu A. B. C. D. Atau E. Demikianlah Bapak Ibu Pembahasan Soal pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga Bapak Ibu Siap Dan lulus Untuk Prites PPG Tahun 2022 Amin Amin Ya Rabbal Alamin Demikian saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa